Apakah ilmu yang terpenting dalam dunia bisnis? Halo guys, hari ini Eric mendapat pertanyaan yang unik dari Pak Arianto. Hai Eric, nama saya Arianto. Saya ingin bertanya, apa sih ilmu yang terpenting dalam dunia bisnis? Saya tidak tahu, dan itulah jawaban saya. Ketika Eric habis tulus kuliah dan masuk terus ke dunia bisnis, Eric merasa orang yang sangat pintar, sudah tahu segalanya. Namun hari demi hari, ketika Eric berjalan, Eric merasa, wah ternyata kok Eric ini tidak terlalu pintar. Eric bertemu dengan orang yang lebih pintar, Eric bertemu dengan orang yang lebih berpengalaman, Eric merasa, wah kok ternyata banyak hal yang Eric tidak ketahui. Dan semakin hari, bukannya Eric ini merasa semakin pintar atau lebih pintar, namun Eric merasa, wah ternyata kok Eric ini tidak terlalu pintar. Wah ternyata kok banyak sekali hal yang Eric tidak ketahui. Wah ternyata kok Eric ini masih perlu belajar lagi. Dan ilmu-ilmu yang Eric rasa sangat penting, sangat hebat, sangat dasyat Ternyata ilmu-ilmu ini biasa-biasa saja Dan mungkin sudah basi Oleh sebab itu Eric sadar bahwa selama Eric masih kerja Selama Eric masih hidup di dunia ini Eric tidak tahu apa sih ilmu yang terpenting dalam dunia bisnis Dan sesungguhnya orang yang tahu apa ilmu terpenting tersebut Orang itu sendiri mungkin belum menemukan apa sih ilmu terpenting dalam dunia bisnis Oleh sebab itu saran yang bisa Eric berikan adalah Jangan pernah tahu Tetapi ingin tahu, cari tahu, dan mau tahu Ingat kata Bob Sadino Pemilik dari Kemptik salah satu pengusaha yang sangat sukses Dia telah menerbitkan buku yang namanya Belajar Goblok dari Bob Sadino Orang ini sangat unik Namun Eric belajar bahwa orang ini tidak pernah merasa pintar Dan tidak pernah merasa sudah tahu tetapi terus mencari tahu Bob Sadino berkata Jika kita ingin bertemu dengan orang Kita harus selalu mengosongkan gelas kita Jika gelas kita ini penuh dengan air Maka tidak akan bisa diisi oleh apapun Jika kita merasa sudah tahu segalanya Maka ketika kita diisi dengan ilmu-ilmu yang dasar Ketika kita diisi dengan ilmu-ilmu yang lain Maka kita tidak bisa mempelajari ilmu tersebut Karena kita merasa sudah tahu Oleh sebab itu tips yang bisa Eric berikan adalah Jangan merasa sudah tahu Atau jangan pernah merasa memiliki ilmu yang terpenting tersebut Namun terus tidak tahu Dan terus mau tahu dan cari tahu apa sih ilmu terpenting tersebut Dan selama Anda hidup Terus cari tahu Maka saya yakin Disitulah Anda akan terus berkembang Anda akan terus belajar Dan bisnis Anda pun juga bisa terus naik Begitu saja tips dari Eric hari ini Bagi Anda yang punya pertanyaan Dapat langsung komen di video di bawah ini Atau masuk ke www.erikanadi.com Salam sukses